Halo guys, selamat datang di Gestur Jurnal Gestur Jurnal kali ini akan membahas tentang kisah turun-temurun Villa Soekarno Cerita turun-temurun Villa Soekarno di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor hingga kini masih menjadi bahan perbincangan Villa yang terletak di kawasan Rim Gunung Puncak ini dipercayai sebagian orang sebagai tempat petilasan Soekarno Beberapa penduduk asli di sana mengetahui tentang sejarah Villa tersebut Tidak jauh dari tempat lokasi terdapat res area yang cukup luas Res area ini digunakan untuk parkir dan sekaligus tempat berjualan di lokasi tersebut Para pedagang di res area itu sangat hafal dengan cerita dan sejarah Villa tersebut Salah satu pedagang sekaligus warga sekitar pernah mengatakan bahwa cerita itu memang benar adanya Ia mengaku pernah mendengar kedatangan Soekarno ke Villa tersebut dari orang tua terdahulu Soekarno konon seringkali datang berkunjung ke Villa tersebut menggunakan helikopter dan diantarkan oleh pengawalnya Kadang dia juga membawa kerabatnya ke Villa tersebut Di bukit tersebut terlihat beberapa bangunan putih Namun Villa tersebut tertutupi oleh rimbunya pepohonan dan rumput Hingga untuk melihatnya dengan jelas sangat susah karena letaknya berada di atas jalan raya Di bawahnya juga terdapat tangga untuk memasukinya dari kawasan puncak Dimana di tangga tersebut tertulis riung gunung dan tulisan tersebut berwarna merah Konon dulu Soekarno kerap berjalan dan menaiki tangga itu untuk ke Villa tersebut Meski cerita yang beredar di masyarakat sekitar bahwa bangunan itu adalah Villa Soekarno Namun salah satu penjaga Villa mengatakan jika dia tidak bisa memastikan hal itu Penajak Villa tersebut mengaku tidak bisa memastikan bahwa itu adalah Villa Soekarno atau bukan Karena ia belum pernah mendengar langsung dari pemilik Villa yang sekarang terkait hubungannya dengan Soekarno Dia hanya mengetahui bahwa pemilik itu sekarang adalah Haji Abdul Aziz Marzuki Bangunan dibalik pemohonan puncak itu kini ramai diperbincangkan di media sosial terutama Twitter Bangunan tersebut tepatnya terletak di kawasan riung gunung kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat Belum lama ini bangunan tersebut mendadak jadi perbincangan hangat pengguna Twitter Hal itu bermula ketika seorang pengguna Twitter mengunggah dua foto yang memperlihatkan suasana kawasan riung gunung Foto pertama tampak menggambarkan suasana kawasan riung gunung puncak tempo dulu Sedangkan foto kedua memperlihatkan kawasan riung gunung puncak saat ini Kedua foto tersebut memang terbilang mirip Yang membedakan adalah bangunan tersebut yang kini tidak begitu terlihat lagi dari kejauhan Bangunan tersebut kini tampak tertutup pohon-pohon yang tumbuh di tepi jalur puncak itu Sementara itu dalam keterangan postingannya ia menjelaskan bahwa jembatan yang terdapat di riung gunung itu merupakan akses menuju bangunan tersebut Seperti diketahui bahwa kawasan riung gunung ini memang bisa dikatakan identik dengan jembatan yang berukuran kecil Tak sedikit pula ia memberikan tanggapan terkait bangunan yang tertutup pohon-pohon rindang itu Beberapa diantaranya tampak penasaran dengan bangunan tersebut Ada pula yang mengungkapkan hal lain terkait bangunan tersebut Satu diantara bangunan tersebut dikelola oleh Hotel Indonesia saat masih menjadi coffeehouse pada tahun 1960-an Banyak orang yang juga mengungkapkan misteri tentang keberadaan villa tersebut Menurut beberapa paranormal jembatan riung gunung merupakan sebuah gerbang gaib Yang mengarah menuju petilasan Prabu Sriwangi dan juga kawasan pantai selatan Beberapa paranormal juga mengatakan bahwa jembatan riung gunung dijaga oleh harimau tua yang memiliki kaki yang cacat Dan di bawah jembatan tersebut terdapat seekor ular raksasa Warga sekitar juga mengungkapkan bahwa seringkali melihat wanita menggunakan pakaian serba putih Yang duduk di atas jembatan sambil mengayunkan-ayunkan kakinya Ada juga yang mengatakan setiap malam hari terlihat banyak orang yang menyeberangi jembatan tersebut menuju ke arah villa Jadi sebenarnya villa dari petilasan Soekarno ini jalan menuju ke tempatnya itu sangat angker Kalau bisa dibilang Karena banyak yang bilang ada penampakan di sana Tapi kembali lagi kepada diri masing-masing Bagaimana kita menanggapi hal-hal tersebut Terima kasih telah menonton video ini Apabila video ini memberikan informasi yang menarik untuk kalian Jangan lupa klik tombol like dan juga share ke teman kalian Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi Agar kalian bisa mendapatkan berita terupdate dan terbaru dari kami Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!